Ke NTT, sebuah kapal motor baru terbalik saat kegiatan uji coba di perairan Rotendau. Naasnya, kapal sudah mengangkut puluhan orang, dengan tujuh di antaranya meninggal dunia. Puluhan orang penumpang kapal terbalik di perairan Ludik, Kabupaten Rotendau, NTT, satu persatu di evakuasi ke sejumlah pusat kesehatan. Salah satunya di puskes Mas Delha. Naas dalam isiden tersebut, tujuh penumpang lainnya meninggal akibat tenggelam. Peristiwa bermula saat kapal motor baru sedang lakukan uji coba pelayaran, namun sudah mengangkut sekitar 35 orang penumpang, termasuk 12 di antaranya anak-anak pada minggu sore. Saat akan berlabuh di pantai, gelombang tinggi tiba-tiba menghantam hingga kapal terbalik. Sebagian besar penumpang menyelamatkan diri dengan cara berenang, namun beberapa di antaranya tenggelam dalam sapuan ombak tinggi. Warga bersama dan pemilik juga gotong royong untuk menarik sekaligus uji coba dari kapal tersebut. Dari jumlah penumpang yang cukup banyak ini, setelah 30 menit berlayar dari pantai, mereka hendak kembali untuk ke pantai kembali, diterjang gelombang sehingga mereka terbalik. Para korban tewas telah dibawa ke rumah duka, sementara belasan korban lainnya hingga kini masih dirawat. Jeffrey Sunyi melaporkan dari Kabupaten Rutendau, Nusa Tenggara Timur.